Oke terima kasih Sekarang Akan Sedikit kami berikan Tutorial Cara membuat Gamlan virtual Menggunakan Software SAC Jadi gamlan virtual Ini nanti bisa Di Compile ke android Sehingga nanti bisa dijalankan Di android Oke kita mulai Jadi software ini Silahkan di download Bisa di Google Ya ini softwarenya seperti ini Kalau sudah seperti ini Pilih yang android Karena kita nanti Untuk Istilahnya membuat Aplikasi di android Ya Dan kita Pertama-tama pilih sesuai dengan Backgroundnya Tadi dipilih Lebarnya adalah sesuai dengan android Ya ini Silahkan di Apa Paskan Paskan Dipaskan Ya kemudian ada logo home Itu lebih baik dihilangkan Tadi di checklist Supaya nanti Di Pembukaan tidak Muncul Kemudian kita Backgroundnya Tambah lagi Seperti ini Seperti ini Biar nanti menarik Kemudian kita Setting Sesuai dengan yang kita Mau Kemudian Kita beri nama Kenapa di bawah putih Karena software SAC ini Ada tulisan Watermarknya Supaya nanti Watermarknya Tidak kelihatan Maka background yang bawah Supaya putih Sebab memang Yang saya tahu Sementara software ini Bisa Berjalan Cuma Masih Istilahnya Belum Full Kita beri nama Demung Android Karena nanti Sebuah Alat Gamlan Yaitu Demung Bukan kita Pilih background Demungnya Kita cari Di komputer Dimana kita Menyimpan Gambar Demung Ya Sudah ketemu Dan kita Besarkan Pada dasarnya Ini nanti Hanya kita Menambai Tombol Atau Thumb Sehingga Tombol yang Dimainkan Seolah Menjadi Bilah Bilah Gamlan Wilahan Wilahan Di Demung Setelah Jadi Kita Ya Tentu saja Ini sudah Di Edit Dengan Adobe Photoshop Kita Pila-pila Wilahan Wilahan Yang Di Demung Kemudian Kemudian Kita Buat Tombol Disitu Ada Mic Tombol Ya Kemudian Setelah Tombolnya Jadi Kita Pilih Audionya Sesuai Dengan Nada Wilahan Dan ini Diletakkan Di Luar Kemudian Di Checklist Di Hide Ketika Dijalankan Kemudian Di Replace Itu Ada Kata-kata Replace Supaya Nanti Digerakkan Tombolnya Bergerak Nah Seperti itu Naik Turun Itu Berulang-ulang Sampai Wilahan Yang Ke Tujuh Ini Berwilan Yang Pertama Bunyinya 6 Atau 6 Gede Kemudian Kita Berikutnya Wilahan Kedua Kita Sesuaikan Lebar Panjang Menyanyap Kemudian Di Setting Ini Sebagai Tombol Maka Di Replace Sesuai Dengan Gambar Tombol Yang Wilahan Yang Kita Tentukan Kemudian Kita Play Biar Nanti Bisa Naik Turun Kemudian Kita Cari Audionya Sesuai Dengan Wilahan Yang Ada Itu Kemudian Tomb Itu Untuk Interaktifnya Pilih Yang Touch Kemudian Objectnya Objectnya Otomatis Tadi Sesuai Audionya Kemudian Pilih Play Kemudian Kita Preview Itu Berulang Ulang Terus Seperti Itu Saya Ulangi Lagi Biar Nanti Pelan Ya Ini Di Replace Supaya Bisa Naik Turun Ketika Menjadi Sebuah Wilahan Ya Kemudian Kita Audionya Kita Pilih Yang Sesuai Dengan Wilahannya Letakkan Di Luar Cek Hide Lalu Sembunyikan Kemudian Interaktifnya Touch Kemudian Object Pilih Play Setelah Di Play Di Preview Add Preview Terus Preview Kita Ulangi Lagi Sampai Dengan Sekarang Wilahan Yang Ke Empat Sesuai Panjang Lebarnya Kemudian Kita Replace Sesuai Dengan The Fall Dan Replace Ketika Ditekan Akan Naik Turun Kemudian Kita Masukkan Audionya Sesuai Dengan Pilihan Yang Ada Letakkan Di Luar Check List Hide Kemudian Interaktif Touch Objek Kemudian Pilih Play Add Preview Kemudian Widahan Berikutnya Kita Sesuaikan Panjang Lebarnya Kita Replace Supaya Naik Turunya Sesuai Dengan Fungsinya Sebagai Tombol Dan Wilahan Kita Masukkan Audionya Letakkan Di Atas Jangan Lupa Di Checklist Hide Atau Sembunyikan Ketika Dimainkan Kemudian Masukkan Audio Objek Play Kemudian Add Add Preview Kemudian Yang Wilahan Ke Enam Kita Membuat Tombol Lagi Kita Check Barangkali Ada yang Salah Nadanya Sekarang Yang Ke Enam Ya Kita Replace Seperti Biasa Ada DePaul Dan Ketika Ditekan Supaya Berfungsi Tombol Masukkan Audionya Sampai Benar Kalau Masih Salah Diulangi Lagi Jangan Sampai Wilahannya Nadanya Berbeda Touch Object Play Add Dan Preview Mas Ada yang Error Coba Nanti Kita Check Lagi Seperti Biasa Touch Object Plain Dan Edge Dan Preview Nah Ini Yang Masih Ada error Mungkin Ada Yang Salah Ya Bebek Hapus Saja Biar Nanti Tidak Repot Kita Ulangi Lagi Yang Keenam Replace Sesuai Dengan Wilahan Yang Kita Buat Supaya Berfungsi Tombol Normal Ini Sudah Normal Kemudian Kita Masukkan Audionya Terus Dengan Nada Yang Di Wilahan Itu Jangan Lupa Hide Checklist Kemudian Touch Object Play Dan Add Serta Preview Seperti Diulangi Dari Seperti Yang Pertama Kita Membuat Wilahannya Kemudian Kita Pilih Lagunya Kemudian Di Interaktif Sekali Lagi Harus Di Hide Yaitu Kemudian Pilih Interaktif Touch Object Sesuai Dengan Nadanya Kemudian Pilih Play Add Dan Preview Sudah Selesai Kemudian Kita Kasih Nama Yang Benar Sehingga Ini Sebuah Kreasi Yang Mungkin Di Youtube Baru Ini Saya Melihat Dan Saya Berusaha Untuk Sharing Barangkali Bermanfaat Untuk Para Pengembang Khususnya Yang Menyukai Budaya Jawa Sehingga Gamlan Secara Virtual Pun Dapat Berkembang Seperti Seperti Ini Nadanya Jangan Sampai Salah Kalau Masih Salah Kita Betulkan Ini Oke Ini Sudah Kendal Kemudian kita output Kita beri nama Sesuai dengan yang kita inginkan Karena software ini trial Tetapi bisa diakali 30 hari ada caranya Sehingga menjadi berhari-hari Berbulan-bulan Oke Kita menggunakan resize yang pas Kemudian kita pilih ikonnya Harus lebahnya 512 x 512 Sebagai ikon Kita ada android, ada xe Dan ada html5 Kemudian kita beri nama File nya Apa yang kita inginkan Apk nya namanya apa Kemudian kita shift Kita proses compile Tergantung lamanya Kalau banyak ya lama Kalau sedikit ya cepat Ya sudah selesai Kemudian kita share Ke teman atau ke siswa kita Supaya nanti dicoba Di hp nya File nya kita simpan Kita buka WA Kemudian kita share Setelah itu Bisa kita install Kita install Kita install di hp Melalui WA Bapak ibu saya kira juga Bisa install bagaimana caranya Ya ini sudah saya install Di hp Ini dengan versi background yang berbeda Karena ketika saya membuat Tidak saya rekam Sehingga saya buat rekaman lagi Dengan background yang berbeda Ya ini sederhana sekali Artinya bisa Untuk pembelajaran Bapak ibu Ketika Menggunakan media Interaktif Modern Sekarang adalah Samanya android Sehingga bisa di share Ke siswa-siswa kita Demikian bapak ibu Barangkali bermanfaat Untuk menambah Pengetahuan Bagaimana membuat Aplikasi android Dari windows Silakan internet Software SRC Smart app creator Atau SAC Ya terima kasih Thanks for watch Kenapa Terima kasih So Terima kasih selamat menikmati